Halo selamat datang di channel Farid Clarity ini paket PCB dari PCBWay.com sudah datang dan inilah kardus-kardus barisih PCB dari PCBWay dan kini saya akan membuat oke membuat sebuah rangkaian ya dan kemarin baru datang dan kita akan rakit inilah PCB nya sangat bagus mengkilap dan tebalnya 1,6 ya ini sangat keren simpel sekali kecil simpel yang bagian belakangnya sudah dilapisi bisa dilapisi timai untuk jalur yang kuat jangkul jalurnya ini solder masknya terbuka ya biar bisa di solder untuk bagian atas seperti ini sangat simpel tapi mempunyai empat keluarannya kiri-dua kanan-dua kemudian untuk power supply power supply nya sekitar 12 volt dan untuk channel channel masing-masing 40 volt ya 40 watt 40 watt biasanya digunakan untuk aplikasi audio sistem di mobile mobil ya jadi ini untuk stereo bagian depan dua speaker depan dan dua speaker belakang untuk input bisa digabung ya untuk output untuk masing-masing dan sini ada untuk kontrol suara mode-masing dan standby oke ini di pas saya tambah untuk dua elko ya ukuran besar eh ini jika digunakan untuk subwoofer ya jadi harus ada dua elko ya tapi untuk aplikasi biasa cukup satu elko saja nggak apa-apa cuman ini eh nanti eh jika lo mau digunakan atau diaplikasikan untuk subwoofer jadi disini udah tersedia untuk dua elko ya oke kita solder untuk bagian-bagian kaki komponennya dan disini sudah saya pasang komponen kapasitor untuk input dan penyolirannya ini sangat mudah menempel karena bagian belakangnya sudah eh di terlapisi timah jadi mudah nempel ya hai 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 nah ini udah siap di hidupkan dengan tegangan sekitar 12 volt ini sudah saya sambungkan untuk keluaran satu out satu ke speaker tekan coba dan sebenarnya udah kemarin udah coba untuk satu amplifier sudah jadi dari udah dipasang cuman ini untuk untuk keperluan video ya kita coba kita coba coba hidup atau enggaknya kemarin udah jadi ya tapi ini udah kita coba oke kita nyalakan dulu nah yang di kantor sudah menyala dan ini sangat apa namanya sangat senyap oke dan ini kita kita coba coba inputnya input satu di pegangnya nah nah kelihatan getarannya nah inilah untuk bagian belakang ini bagian atas nih kasih pendingin ya karena satu satu channel itu bisa kita mengeluarkan sekitar dari data sheet nya sekitar 40watt jadi satu keluaran 40watt dua keluaran 80watt dan 4 keluaran 160watt itu menurut data sheet ya di data sheetnya dibaca seperti itu jadi disini perlu adanya ini head sink yang tebal yang tebal untuk menyalurkan panas yang dihasilkan dari IC ya oke ini udah jalan dan saya juga udah udah pasang satu di amplifier udah jadi udah dipakai dan ini untuk keperluan video dan hasilnya sangat bagusnya oke jangan lupa eh klik tombol subscribe dibawah ini untuk mendapatkan update video-video selanjutnya jangan lupa share juga dan like untuk video ini tapi kalau nggak suka silahkan klik dislike ya oke eh sampai jumpa di video berikutnya nesse video ya 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 Terima kasih.